Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang kenapa iPhone baterai healthnya masih 80% tapi cepat habis sekaligus statusnya juga sudah service dan disini kita akan bahas tentang baterai iPhone ya seperti halnya kalau kalian ketahui bahwasannya di iPhone 6 ke atas yang sudah menggunakan iOS versi 12 ke atas itu bisa kita lakukan pengecekan kesehatan baterai di bagian pengaturan kemudian baterai seperti ini kemudian disini kita bisa pilih kesehatan baterai dan disini kita bisa lihat untuk kapasitas maksimumnya disini yang saya punya adalah 83% dan perlu saya informasikan juga bahwasannya untuk kapasitas baterai maksimum disini kesehatan baterainya ini bukan sebagai patokan utama apakah baterai iPhone kalian itu sehat atau tidak tapi menjadi salah satu indikator bahwasannya baterai kalian sudah berkurang untuk masa pakenya untuk mengidentifikasi apakah baterai kalian sudah mulai menurun atau sejenisnya itu setidaknya dari segi pemakaian kalian jadi untuk mengetahui kapan kalian wajib ganti baterai atau service baterai iPhone kalian dengan baterai iPhone baru adalah dengan mengidentifikasi dari pemakaian baterai iPhone itu sendiri selama baterai tersebut tidak memunculkan gejala-gejala yang agak aneh misalkan saja kalian ngecharge dari 10% ke 40% itu cuma memakan waktu 5 menit itu sangat tidak wajar sekali jadi misalkan saja kalian pakai dari kapasitas 90% dipakai 10 menit eh tiba-tiba kapasitasnya sudah berkurang sampai 40% misalkan saja kalian charge itu juga bisa lompat-lompat misalkan saja kalian charge dalam kondisi 20% eh 5 menit kemudian sudah 50% eh 5 menit lagi sudah 70% itu sudah dikatakan agak kurang normal ya untuk kapasitas baterai atau kesehatan dari baterai kalian atau yang paling gampang kalian bisa coba apakah baterai iPhone kalian bisa bertahan sampai 1% karena baterai iPhone yang masih sehat itu masih bisa menyala meskipun dalam kondisi 1% jadi baterai iPhone yang sehat itu dalam kondisi 1% itu masih bisa menyala tapi kalau iPhone kalian dalam kondisi 10% tiba-tiba mati dan gak bisa nyala karena baterainya habis itu bisa dikatakan sebagai tanda bahwasannya baterai kalian sudah tidak mulai sehat lagi atau bisa dikatakan sudah waktunya untuk servis ganti baterai baru oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini ataupun pertanyaan lain oke sampai jumpa di video selanjutnya di channel komputer HP